nah menyangkut muka langit, ini ceritanya terakhir kak Romantol, jadi periode saya Rektor Al-Azhar berarti zaman saldut kalau nanti mau langsung tulisannya saldut Nabi Isa diangkat ke langit ini jadi polemik sih, bingung kak Romantol masih bingungan ini kalau kita meyakini persis Nabi Isa itu diangkat ke langit dan Nabi Isa tidak mati sampai sekarang itu kita kok mirip Kristen? penghormatan kita pada Isa sendiri mirip Kristen kalau terlalu kutus Nabi Isa itu diangkat ke langit kalau Nabi Muhammad yang saya dilawalkan tidak kamu meyakini sampai seperti itu kalau tidak meyakini Isa itu mati biasa-biasa wakil keumumnya Allah, itu tidak terakhir dengan Isa itu Islam bingung, menyangkut akhid Mahmud Satud, Rektor Al-Azhar ini itu diperdapatkan, Mahmud Satud artinya ini tidak harus sampai mengikuti saya ulang, tidak harus sampai mengikuti sebagian yang lama jadi ingat beliau berpendapat seperti ini Nabi Isa itu mati biasa hanya tidak mati di gunung orang Yahudi tapi tidak sederah mati diangkat ke langit nah soalnya ayat-ayat kan ini mutafiqa waro fi uka ilaih isa aku itu tak patah ini terus waro fi uka ilaih terus tak angkat menuju aku ilaih ini kan terus itu, menurut Kristen kan berlebihan memang anaknya, makanya ditarik ke bapaknya kita tidak meyakini berlebihan jadi itu Nabi Isa spesial matinya langsung diangkat ke waro fi uka ilaih kan mirip Kristen mirip Kristen itu proportions alui s.t. p. 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 in p. 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 5 p. 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 istilah ini itu biasa saya sering dibatkan sama orang-orang alim istilah waroh fi uka ilahiyah itu memang tidak sesakral diangkat ilahiyah disini jaman tanpa ngelutih saya ini ini kita lihat ilahiyah disini apa kan ini mutafiqah waroh fi uka ilahiyah disini orang biasa orang islam biasa mati artinya semua kematian istilahnya Allah dikembali pada Allah kita mati biasa masalahnya sekarang begini kenapa ilahiyah artinya terus di langit ini mengandung dua kelemahan satu seakan-akan Allah di langit kalau ilahiyah berarti ilah sama orang-orang itu siap menempat ini kan lucu jadi ilahiyah kenapa langsung kita artikan ini lah sama orang-orang yang langit faham harumantau ya lana kode-kode ilahiyah disini Allah kenapa kita-kita yang ilahiyah disini Allah kenapa kita-kita yang ilahiyah disini karena di isi itu diangkat di langit terus terjemahnya 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 kalau kita bayangnya dengan apa dianggung-udung dianggung-udung jadi dia di mesuah akhirnya sampai bayangnya perilaku yang dianggung ada film seseorang itu sampai bayangnya melihat ternyata dianggung-ternyata ada jarak yang kamu kalau saya gue gambar-gambar yang ditulis ini saya sudah sampai bayangnya jalan sudah jadi ini betul-betulnya jadi khayali kita itu tinggi sekali tentang isa, tentang Kali Jogo, tentang dan sebagainya, dan sebagainya jadi jenisnya agromo itu menganggung redaksinya koran redaksinya koran itu diterjemahkan oleh persis indonesia, itu paling gampang kata roh ki ukra itu kan artinya menganggung itu tidak pernah dipakai Al-Quran untuk yang fisik kata roh ki ukra, jadi tidak bisa diterjemahkan atau bahasa arah mawani roh ki ukra, jadi kalian lihat, roh ki udha rujat jadi Allah itu tidak pernah menggunakan kata roh ki untuk fisik, jadi dalam bahasa arah begini salah roh ki ukraan, ya roh ki ukraan dan ilmah tata, itu salah kalau orang arah kan bilang misalnya natak tu, jadi roh ki ukraan itu lebih ke maknawi jadi rata-rata redaksinya roh ki ukraan itu lebih ke maknawi, ini roh ki udha rujat ngantak berajat tidak ke fisik, jadi tidak bisa kamu yang fisik, misalnya makanya roh ki ukraan itu makanya roh ki ukraan rujat ya, terus rufi'a anumati alfoto wa nisyah rufi'a alfoto wa nisyah, semua kesalahan umatku ini kan non fisik, tidak kelihatan lawa roh ki ukraan ilahiyah itu kan sama seperti itu kan tidak berarti secara fisik isa diangkat keliang-keliang morok artinya tidak ada jaminan bahwa faktanya itu isa keliang-keliang diterbangkan ke langit karena redaksinya pakai roh ki ukraan paham ya? perlu redaksinya roh ki ukraan ya, kayak sampai diangkat roh ki ukraan ya, roh ki ukraan kan tidak fisik satu bentuk eropi jadi itu harus repot ya jadi kita itu ya, kita-kita umat islam di Indonesia terutama ini memang tidak memahami bahasa Arab jadi kita bisa memahami masalahnya nabi isa ini sama seperti bola balik menyangkut orang mengunggah dianggit itu mungkin tahu orang orang mungkin, nabi Muhammadnya yang mengunggah dianggit tidak ada jebel yang menotak-notak lawang menotak-notak lawang siji padahal kata sama cara koran itu tidak sesakral itu kadang kata sama dengan koran itu kadang tidak mutlak semua atmosfer yang di luar kita, di atas kita jadinya tidak sama nah dong 10 cm tewas dalam tadi bagaimana dengan romantinya, orang tewas karena dapat seperti biasa, kita mengunggut bahwa orang yang kata orang ternyata itu ada orang itu pun penting yang merupakan ala üs arti, terusannya ayat nih, wafaruhah disama cabang-cabangnya dahane, nenggone, visama maksudnya artinya langit lho maksudnya, maksudnya udara biasa yang mutlakulah ini kan bukti aswa sahabitun fil arti, wafaruhah artinya nggak sesakral sama wakil singsamen bayangnya mene malekat jadi artinya apa beberapa istiwa koran itu memang nggak mudah diterjemah ke indonesia, karena misalnya sama langit tapi koran itu pernah pakai kata sama, yang artinya nggak nggak harus langit yang mawal malaika itu, enggak ya, tadi kata asullah sahabitun fil arti, wafaruhah bisa nah kalau begitu, nabi isa diangkat tidak sama macam repot, jadi itu tadi lho karmanto, ini yang kita bicara itu, kalau kita berlebihan dan kata isa itu diangkat ke langit di sisi Allah itu, itu mirip Kristen tapi sampai tahkir mirip Yerudi padahal pesannya Allah yang mati nabi itu, itu umatan wasatan, tengah-tengah maksudnya, ini kita ngaji ini mutenanan, jadi kutu tengah-tengah paham ya? kutu tengah-tengah sepatnya ini ngaji kelas ilmiah jadi kutu tengah-tengah maksudnya kita cerita ilmiah, itu tidak pendapat saya kita tidak mau cerita ilmiah, jadi menyangkut ilmiah tentang nabi isa itu, semacam-macam maksudnya langsung mengangkat si roh ilayah itu orang itu fisik, jadi yang mana ini, paham karmanto, tidak harus di fisik karena itu tadi kata rohaha sering digunakan malah non fisik kalau rohaha itu udah roh jat rohaha artinya fisik yang malah repot berarti kiai kabus, di Indonesia saja terbang mereka yarfailah bila dina amanu mingkuh, malah orang sampai orang ketemu ngalim kalau mau rohaha yarfaku artinya fisik orang kiai, orang bisa terbang tapi, kalau anjirlah, yarfailah bila dina amanu mingkuh karena alam artinya kiai itu itu yarfak jadi, kalau anjirkan alam artinya fisik kan alam artinya kiai itu terbangun ke ayatnya yarfailah bila dina amanu mingkuh mingkuh bila dina utul ilmah jadi yarfak itu harus fisik alhamdulillah kalau anjirkan jenengkan, minallah dina gangguarum banyak nganggur ngacitro mungkin kalau anjirkan api lu ngepramit malah empatang di negara-negara itu masih benggolang orang pahamite orang maksimalnya kita kawal ini menukar2 jenengkan jadi kita mingkuh bila dina ini donl dan orang yang berada ini ini donl dan tidak ini sensitif ini kaitannya nggak ada ini tak ada yang mirip Kristen orang nganggup Nabi Isa hebat mirip Yahudi saya balikan malika ar-mahato'a tidak sampaikan terlalu kultus mirip western tidak terlalu pakir mirip Yahudi Nabi Isa yang disitu wajah iluladina dan aku itu yang tidak memberi orang-orang kita bau kakak anut sampai orang-orang yang tidak bersih fokollah jina kafaru ada yang sanggup orang-orang jadi janjinya Allah itu aku bakal memberi orang yang anut kue Isa itu sanggup orang kafir karena apa esok aku jadi orang yang percaya di nubu atikah kala kena Nabi Isa minal muslimin bernasara dan repot maka ini rupanya tenang aku tidak salah si dia kafir tenang caranya memahami ini fokollah jina kafaru Isa yang anut kue yaitu orang islam yang nasroni itu posisi fokollah jina kafaru malah bingung mereka caranya sampai orang kristen saja kafir tabel ini wajah ilul ladinat taba'u kafa wapallatina kafaru orang yang anut kue dari mamsi itu minal muslimin bernasara kawal arifat dari mamsi itu minal muslimin bernasara orang-orang yang anut kue Isa jadi ke orang islam sampai orang nasroni itu seperti ini yang kufollah jina dikaklanjir wakum ala ya ya kan dalam hal nabi isa orang islam mirip orang kristen yang beda mesti tahu orang kristen nganti darah isa orang islam tidak tapi dari segi isa bisa terbang sekarang disitu itu mau doang tidak umat islam benar-benar kalau umat islam tidak mengatakan isa itu anak tuhan orang kristen darah ini anak tuhan tapi dari segi isa ini isa itu sekarang dimana orang islam jangan lupa cari sampaikan sedikit ngaji dulu jujur bangun perasaannya siapa di isa ini betul-betul ini ngomongin nasroni kan perasaannya siapa di isa di mana sekarang ditangit kan nasroni berarti warga fatika lu ngomong perasaannya lu tenang ini lu ngaji sama nanti dia kan eh sodaku bintu buatika terus aneh bintu muslimin artinya mau ngislam kalau dibahat anak nasroni dalam tentang isa itu kalau ngaji surat bakor surat-surat ngarep mempusik bang kalau sampai ngalimin sakura malah enak kalau ngerang-ngerang kan gampang adu ngalim kan adu ngalim kan jadi ini gak ngaji kan adu ngalim terus ini ingat adu ngang-ngang oh ini kadang-kadang pikir padanya nih kadang gue sendiri itu bener artinya ini itu bener memang mulai dulu tentang akhidai orang islam itu tentang isa ini mirip nasroni gak lah yang rukun zaman pembantian nazi oke sering moco sejarah nazi radibante kalian ya orang yaudhi radibante nazi paham ya orang yaudhi radibante nazi ini masing setuju orang umat islam berkong islam paling gak ketiga jadi pengusiran yaudhi oleh nazi nah ini kristian memang islam setuju memang pernah lama ada tragedi umat islam koalisi ini memang nasib sama-sama nantukin berita-berita saya harafat asrin memfatikan paham yaudhi berkoti kepentingan bodoh-bodoh anti yaudhi ini kalau cerita ilmiah ini sama rambut Tuhan itu kalau orang mau cerita ilmiah yang jelas ini masih di sini buatan buloh jadi sudah aku buat ikan menalui ini karena surga seolah bener karena mantan itu kedua mirip fatikan hahahaha berarti anak kedua orang turki itu mirip fatigan, tapi repot tapi anak kedua ini tidak mirip yahudi tapi anak kedua ini kurang sponsornya kedua islami karena anak yahudi ini tidak anak kedua, tapi repot tapi pakaian orang ini mirip-mirip saya tidak mengambil taqwa saya tidak mengambil taqwa saya tidak mengambil rapi-rapi yahudi cina pakaiannya tidak mengambil tapi pakaiannya tapi takwa terus pakaiannya fatigan tapi takwa cina jadi repot, jadi kita tidak mengambil khas itu sangat eh sumpah tapi ini ujarin itu akhirnya saya tidak mengambil sufi apa persoasi kita itu akhirnya itu adalah setawa notabil menghiling-hilingan ilmiah masalah karena tidak mengambil sufi ia memang dari segi ishi dari segi I SH WANAH Duhan memang kita melawan habis-habis tapi dari segi sekarang i shah ini karena aku memangосlan kemah kalau pun teman Sayang tetapi create entails pakai yang memang aku soalnya kuai itu yang paling terlihat tapi rasa itu kita pikir ini tidak bisa ini aku jadi aku jadi orang yang tidak bisa oh sekarang aku jadi orang yang tidak bisa ini kita menjawab ini apa dia bisa menjawabnya apa dia seorang yang bisa jadi dimulai jilid diulang akidah disini video ini tulip sedang mirip lihat telepter Semua ilaiha sampai selesai bukan untuk nulis tetap seperti hukum bahasa dunia biasanya 土na itu ini kita semua ini cukup cukup banggar matarnya ada harus sedasat isa gitu loh, biasa biasa atau orang kembali ke apa gitu tapi kan karena khuyali kita, bayangkan itu yang berlebihan soalnya balik ini, bangit di bawah buruk gambar, dikandungkan komendasi, umat itu bayu, awal, jarak jadi khuyali pun ribet foto ini sabuk-kocirun ke atas terus fotonya Sikdinadi ribet yang kocirun ke atas padahal jaman Sikdinadi sih, orang ada foto orang ada lukisan, lukisan juga mungkin orang matis, kamu haram ada lukisan terus yang lukis apa? ya pak kan lukis, lukis sama Sikdinadi itu gak ada foto mungkin orang lukis bisa tapi kan piyakinan yang matis saat itu lukisan haram tapi dikabar itu dikandungan, saya gak perlu oke gak bener, dora saya bener, dikabar itu dikabar beluke maksudnya kabarnya saya bina, dikabar itu bener kabarnya bener, maksudnya ada kabarnya wali, dikabar itu mau Islam juga, kalau hal ini, itu tentang Nafisa kalau Islam juga, anda mulai cilih, mirip Nasradi hahaha ini jelasnya, ada yang ada yang ada yang ada, Nasradi ini jelasnya, ada yang ada yang ada, habis ini okay dengan saudaku pintu buha dika inal meskimin bener, kalau orang lain, rapat sekadar ilahya, makadil malinkan marciwikum dibalirah, kaya bapakku yang bapakku, makadil malam kamari dan makadil bapakku, makadil bapakku, Lord waadil bapakku, dikabar ampak, dunia bapakku, dan makadil bapakku, dan makadil bapakku, dikabar ampakku, dan kita sama ini, yang bapakku, dan ngulia bapakku, ini adalah bukti untuk mengatakan riwayat hadis ini adalah versi Mamsudi tapi pakai riwayat yang lebih baik ini pakai riwayat yang lemah ataupun tidak ada izmahnya ulama karena tidak ada di glori muslim hanya ada-ada di hadis-hadis yang mutabar hadisnya setengah mutabar itu setengah artinya cara kaya itu dia nyakang ini adalah ruwiyah itu cara ilmu hadis itu ada di tamribi satu yang tidak dijamin itu adalah ilmu hadis redaksi kalau ruwiyah takilah itu satu redaksi yang tidak dijamin itu adalah sukses ini berlaku ilmu ini ruwiyah diriwati ini sendiri yakinannya bahwa lukumat anna purha arsala apa ini ini isa ini langit ya kita sepakat maksudnya keyakinan sampai lebih ya isa bisa ini tidak bisa beri yakinannya sampai tidak bisa ya nggak usah isi itu kenapa mau ngomongin, terus lagi ngomongin, karena ruwiyah diriwati anna purha ta'ala itu arsala ilahi sahabatan itu itu sebuah ta'ala ilahi marik isa sahabatan maksudnya gemantungan diiklahan isa sebuah umum wabakat, jenisnya anaknya yang dianggap itu juga jenis-jenis kan wabakat, maksudnya orang-orang yang dianggap nabi isa laha marik ummi yang dianggap kiamat atas bangunan, so ketemu pas kiamat ini, hahaha kan keren, karena nanti kalian lihat kan dan dibetit diumat, itu sahabatan salah satu asanasan wapak satan sudem sopoh umuhu batau sitas ini naik 6 tahun, tidak bisa dianggap umur telung-pelung, telung, tahun, si buwe keloyo mati 6 tahun, kalau ni wabakat ini gak ilang-ilang, Ruyah, jadi Ruyah itu satu redaksi yang tidak menyebabkan Soeh Tengah menulis ya, jadi Ruyah itu satu redaksi yang tidak menyebabkan Soeh ini Tengah menyebabkan Soeh ini Tengah menyebabkan Soeh ini adalah Soeh Ini Soeh, tapi tidak ada cerita Munggalangit Tengah menyebabkan Soeh di Bukhari Muslim Hadisannya ini, anda saat ini isyawiyansi Turun Soeh isyaw urgesah yang pake kiamat Nabi isyaw turun tangan dakwah dan pake kiamat Turun itu ragu duka langit, turun Tidak, Pak Ayah itu turun tangan Maksudnya artinya sampai Pak Ayah ceblok ke langit terus melok Tidak, bahasa turun lah kan Tidak, turun ke langit kan Bahasa kan, kalau aku itu Wih, aku mulai menghubungi sop isyaw disyari hati nabi ini Kelan syari hati nabi kita Tuhan mati ini sop nabi isyaw terjalankan Tidak jalan 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 Tidak jalan 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 hampir celek itu terus menang kita tahu tapi hadisnya di dalam hadis ini Daud atau Yalisi aku arba inah sana tanah mulai bula-bula balik ini itu tidak ijmat karena sebagian hadis ini aku kita tahu sebagian riwayat kita arba inah ini wajah tafalan harus kabundut sama Nabi Isa wajah sholam jadi sholati sobaling atasnya Nabi akhirnya ya kabundut dia disolati berarti gak terbang di langit enggak jadi mati yang kedua itu yang mati di sholati gak terbang lagi jadi ini kan wajah tafah wajah sholah akhirnya ya kabundut nanti so ini gak diterbang ampuh ngaji ngalimbar anggap baik Nabi Isa terbang di langit malah aman tapi aman bingung mirip Nasrovisa aman bingung aman bingung mirip Katolik sih aman ini lagi keyakinannya ini lagi Nabi Isa ini langit aku biasa-biasa ya biasa biasa yaudi aduh hai hahaha jadi ini maka saya beri yang beri ayat ini yang beri 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 beri